Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, ayo disini siapa nih yang suka makan jagung? Jagung merupakan tanaman pangan yang mengandung karbohidrat tinggi selain tanaman padi loh Di Indonesia sendiri tanaman jagung sudah banyak dibudidayakan karena memiliki prospek pasar yang besar Saking melimpahnya jagung di Indonesia, sampai-sampai dibuatin lagu tuh sama ibu Sud Jagung dengan nama latin zeamais adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumput-rumputan atau graminae loh sobat Secara filogenetik, jagung merupakan keturunan langsung dari teosinte yang mempunyai batang tunggal Meskipun terdapat kemungkinan munculnya cabang anakan pada beberapa genotipe dan lingkungan tertentu Istilah teosinte sendiri sebenarnya digunakan untuk menggambarkan semua spesies dalam genus zea Nah, dalam budidaya jagung ini, salah satu kendala yang paling penting adalah serangan penyakit Kira-kira, sobat semua tau gak penyakit apa yang sering menyerang pertanaman jagung di Indonesia? Hmm, penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini Salah satu penyakit yang paling banyak menyerang pertanaman jagung adalah penyakit bulai atau dony meldau Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian hingga 90% Sehingga penanaman jagung mengandung resiko kematian yang tinggi Penyakit bulai adalah penyakit yang paling merusak tanaman jagung di Indonesia maupun di negara lain di dunia Penyakit ini disebabkan oleh jamur peronosklerosporumidis Konidiofor sangat tipis dengan ukuran 132-261 mikron Konidianya hialin berdinding tipis berukuran 24-46,6 x 12-20 mikron Oogonianya Bewarna coklat, kemerahan, berbentuk elips, tidak beraturan, berukuran 55-73 x 49-58 mikron Umumnya, konidiofor mempunyai percabangan tingkat 3 atau 4 Cabang tingkat terakhir membentuk sterigma Konidium yang masih muda berbentuk bulat, sedangkan yang sudah masak dapat membentuk jorong Konidium tumbuh dengan membentuk pembulu kecamba Klasifikasi peronosklerosporumidis yaitu sebagai berikut Penyakit bulai pada jagung terutama terdapat di dataran rendah Konidium yang paling baik berkecambah pada suhu 30 derajat celcius Infeksi hanya terjadi jika terdapat air, baik air embun maupun air hujan Infeksi sangat ditentukan oleh umur tanaman dan umur daun yang terinfeksi Tanaman yang berumur lebih dari 3 minggu cukup tahan terhadap infeksi Makin mudah tanamannya, makin rentan pula Penyebaran penyakit bulai bisa terjadi sangat cepat Karena konidia dapat menyebar melalui udara Sedangkan oospora dapat tersimpan lama di tanah Dan dapat menyebar melalui benih Beberapa jenis inak alternatif penyakit bulai selain tanaman jagung Di antaranya adalah Avena sativa Digitaria SPP Euclena SPP Heteropogon ocontartus Panicum SPP Seterta SPP Sakarum SPP Sergum SPP Penicetum SPP Genjala penyakit bulai dominan Tampak pada daun tanaman jagung Dibanding dengan bagian tanaman lainnya Pada daun yang sudah tua Terdapat titik-titik mudah yang berwarna kecoklatan Seperti bulai Serta Terdapat serbuk yang berwarna kuning kecoklatan Gejala dari serangan penyakit bulai Mirip dengan tanaman yang kekurangan nitrogen Yakni Munculnya warna kekuningan atau kromatik Di bagian daun tanaman sepanjang tulang daun Akibat yang ditimbulkan oleh penyakit bulai Antara lain Terhentinya pertumbuhan tanaman Dan menjadi kerdil Pengendalian penyakit bulai Yaitu pengendalian varietis jagung Yang tahan terhadap penyakit bulai Seperti Ajuno Pioner 12 Dan Arimanyo Segera mencabut tanaman Yang menunjukkan gejala penyakit Agar tidak menjadi sub-infeksi Bagi tanaman sekitarnya Terutama Tanaman yang lebih mudah Merahuk benih Dengan Metallic Seal Atau Ditomun 35 SD Selain itu Dapat dilakukan air asli Dan dari nasi tanah Agar keadaan terkebut Terlembab Perlu juga dilakukan penggiriran Atau ras tanam Dengan bukan tanaman Yang sepamili Pengendalian secara biologi Yaitu dengan menggunakan Agensi hayati Seperti Peone Bacillus polimisa Dan Pesiodomonas Fluorgencens Isolot bakteri Peone Bacillus polimisa Merupakan mikroorganisme tanah Yang dapat digunakan Untuk mengendalikan Patogen tanaman Nah Pengendalian terakhir Adalah pengendalian secara kimia Yaitu dengan penyambutan fungisida Yang mengandung Zat pengatur tumbuh Atau ZPT Berban aktif Trifloxitrobin 25% Dan Tebu-coronazole 50% Atau Azoxitrobin Dan Bifoconazole Dengan tanaman yang digunakan 14 HST Dan 21 HST Tapi sobat Pengendalian secara kimia ini Harus dilakukan dengan benar Dan bijaksana Ya Agar tidak memperbahayakan Bagi diri sendiri Orang lain Dan lingkungan Nah sobat Itulah tadi Penjelasan mengenai Penyakit bulai Yang sering menyerang Pertanaman jagung Semoga Dapat menambah Pengetahuan Bagi kita semua ya Amin Oh iya Jangan lupa untuk Like and subscribe Channel youtube ini ya sobat Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih